Kapolda Bali Irjenpol Ide Bagus KD Putra Narendra SIKMSI mengunjungi gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Tabanan di Jalan Insinyur Soekarno atau Ex-Walayan Hardi Senin 5 Februari. Kedatangan Kapolda Bali disambut Kapolres Tabanan AKBP Leo Deddy Dovretes SH SIKMH dan jajaran serta Komisioner KPU Tabanan dan Staf Bawaslu Tabanan. Kapolda Bali didampingi Karo Logistik Polda Bali Kombes Polisi Dr. Anes IGD Mega, Suparwite MSI, Pamat Wilta Banan, Dirlantas Polda Bali Kombes Polisi, Ruminio Ardano SIK, Kabit Propam Polda Bali Kombes Polisi Iketut Agus Kusmayadi SIKSH, dan Kors Pripim Kapolda Bali. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Bali menekankan jika ada kekurangan logistik segera dikoordinasikan dengan KPU Provinsi. Selain itu, pergeseran logistik ke masing-masing PPS, desa, atau kelurahan agar benar-benar ditensi. Kapolres Tabanan menjelaskan kunjungan orang nomor 1 di jajaran Polda Bali tersebut dalam rangka memastikan kelengkapan logistik pemilu 2024, serta keamanan proses pendistribusian logistik ke masing-masing PPS, desa, kelurahan, menjelang tahapan pemungutan, dan penghitungan suara pada pemilu 2024. Bisnis Bali melaporkan.